Pekan Olahraga Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Korda Perpamsi Kalimantan Timur tahun 2019 yang dilaksanakan 5 hari dari tanggal 23 hingga 27 Juni 2019 di Kutai Timur ini menurunkan cabang olahraga yakini bulu tangkis, tenis lapangan, voli, tenis meja, futsal, catur, dan festival song Hari pertama perhelatan para atlet PDAM Sekalimantan Timur di Ajang Porda Perpamsi dimulai dari cabur bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, futsal, catur, dan voli yang dilaksanakan di dua titik venue yakini Gor BPSB Suarga Bara dan Grand Futsal Perhelatan di babak penyisihan, tim atlet PDAM Tirta Kencana Samarinda masih mendominasi beberapa cabang olahraga kemudian disusul tim atlet Kutai Timur dan tim atlet Balikpapan Sementara cabang olahraga tarik suara atau festival song, pihak panitia menjadwalkan di hari kedua sambil memindahkan venue-nya di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Kompleks Kantor Bupati Kutim Sangat senang dan bangga karena kami ditunjuk menjadi tuan rumah adalah suatu amanah yang harus kami jalankan dengan baik Ini menunjukkan bahwa teman-teman yang ada di DPD Perpamsi di Kalimantan Timur itu menganggap kami mampu untuk melaksanakan Porda ini Kami juga ingin memberikan hasil yang kebaik selama kegiatan Porda ini Kami ingin sukses pengeleraan, sukses prestasi dan penutupan reken pasti ada Tapi kita juga harus realistis sekarang melihat komentar kita ya Seperti BDM Kota Samarinda, BDM Kota Malepapan, BDM Kabupaten Tukar, Kabupaten Peru, Kabupaten Pasir Itu komentar kami yang agak tetap Dari Ajang Porda Perpamsi Kalimantan Timur tahun 2019 di Kutai Timur, GATV Kaltim, Ghandi Rusli mengabarkan BDM Kota Malepapan, BDM Kota Malepapan, BDM Kota Malepapan selamat menikmati